Orang masuk ke kandang Esan dan Jinora Gimana sih kalau misalkan ada orang masuk ke kandang Harimau Sekarang yang Jinora biar abis narik kita komen atur aja guys Nah nah guys, ini guys, ini guys Gak ketempat ya reaksinya guys Percobaan yang kedua kita cobain ke Esan ya Tarik Yul, tarik Yul Wah, itu Bang Esan Itu lehernya Wah, badannya cepet guys Itu mantep kalau orang di share kayak gitu mah Makanya jangan masukin tangannya ke dalam Kandang Harimau Oke, halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian semua selalu belum kerasiat ya Oke guys, hari ini kontennya Konten edukatif Konten yang menyenangka Dan konten yang ngobatin penasaran kalian Karena kenapa? Jadi hari ini gue mau bikin konten Orang masuk ke kandang Esan dan Jinora Bagaimana reaksi Esan dan Jinora Dan bagaimana si orang ininya Apa dampaknya ke orang ini Dan apa kerusakan yang diterima oleh orang ini Gue bikin konten ini kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang nanya ya Khususnya untuk ke Harimau gue Esan Jinora Kenapa Kak Aset gak masuk ke kandang Esan Jinora Gitu kayak Bagaimana reaksinya sih Kak? Kalau misalkan Kak Aset masuk ke kandang Esan Jinora Bagaimana kalau misalkan ada tamu Masuk ke kandang Esan Jinora Separah apa sih? Mereka gigitnya Sebahaya apa sih? Oke Jadi untuk mengobati rasa penasaran dan edukasi juga nih Bahwa Harimau itu tetap buas Rata buas tetaplah buas Biarkan mereka dengar sifat alaminya Tapi sebelumnya gue akan memperkenalkan ke kalian semua Orang yang akan masuk ke kandang ini Kita kenalin dulu guys Ayo Disini adalah Tadaaa Jadi gue disini pake manekin guys Ini manekinnya mirip banget sama orang Dari semuanya pake baju, pake tanah Kecuali pake sepatu gak perlu ya Jadi gue perkenalkan ini ada om tumbal 1 Dan ini om tumbal 2 Kalau dikasih nama-nama orang Ntar ada yang ngesinggung bahaya Gue gak mau Udah aja bilangnya om tumbal 1, om tumbal 2 Jadi manekin ini yang mewakilkan kita sebagai manusia Walaupun berbeda cuman sangat mirip guys Jadi ini mewakilkan bagaimana Jika orang masuk ke kandang Esan dan Jinora Diapain sih orang Gue juga pengen tau penasaran Karena udah lama gue gak interaksi sama Esan Jinora Apalagi sama Esan udah beberapa tahun Gak pernah lah gue masuk kandang Kalian liat ya Dia pake baju Pake wig juga ya Kayak Satoru Gojo Tau gak ya Yang di Jujutsu ke Esan Mirip banget om budnya tuh Rencananya Si om tumbal 1 dan 2 ini Dikasih ke masing-masing harimau Jadi ntar Jinora dulu pertama keluar Kita kasih om tumbal 1 Kita tarik pake tayar Ravia Dari ujung kandang Biar dia seakan-akan jalan Dan bagaimana reaksinya Dengan posisi membelakangi harimau Karena itu posisi paling fatal Kecing besar gak boleh banget Membelakangi harimau itu Karena bisa diterkam lehernya Nah kita juga belum tau Esan Jinora itu Mengerti bahwa ini adalah Sebuah manekin Bawang-bawangan bukan orang Atau mereka malah ngirain ini orang beran Kita belum tau Kita akan mencoba Dan untuk keamanannya Kak takut kemakan plastiknya Kak takut gimana-gimana Kita langsung panggil aja Abah Asep Heri Halo selamat siang abah Sore ketang Sore abah Abah kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Mungkin ganteng aja Alhamdulillah Yes Mungkin sehat Kokil Oke abah Jadi kan kita tau bah ya Kita rencana akan bikin konten Konten edukatif yang baik Edukasi temen-temen semua Bahwa gimana sih Kalau misalkan ada orang Masukkan yang harimau Kan gak mungkin Kalau orang beneran yang dikasih bah ya Itu kan bisa berkevatal Bisa sampai meninggal Bisa minimal cacat seluruh hidup Misalkan potong tangan Amit-amit Kayak gitu-gitu Jangan sampai Makanya kita kasih manekin Nah sekarang Manekin mah aman-aman aja Bagaimana dari sisi keamanan Buat harimau ini bah Kira-kira ini ada bahan Yang bisa tertelan lah Atau gak bisa mencalakai Atau Membuat es engineer-nya jadi bahaya gitu Oke oke Kalau saya lihat Bahannya juga Memang yang sering kita pakai Seperti bola ya Seperti bola guys Ini plastik bahannya Jadi ini sudah terbiasa Tuh Dan saya yakin Harimau tidak akan mau Memakan Atau memakannya Oh Dia hanya mencabik-cabik Menggigit Oke jadi Kita nanti Tarik pelan-pelan Biar membelakangi harimau Semoga Es engineer-nya itu Benar-benar melakukan Atau mengeluarkan sifat aslinya Iya Ke manusia bagaimana sih Kalau ada orang dalam kandang ya Pasti targetnya leher bisa ya Bapak ya Kalau harimau dilihat ya Apalagi kalau posisinya Lebih menunduk Nah posisi siap-siap Langsung Nerkam Oke jadi ini aman Bapak ya untuk harimau ya Aman Insya Allah aman guys Jadi kita juga siap-siap Kalau misalkan emang Es engineer-nya Mau ngemakan Atau apa Disemprot air aja Diberes sebenarnya Gitu aja Pencegahannya Oke bah Langsung aja kita langsung ke dalam Abah juga memantau dari luar Takutnya ada Hal-hal yang tidak diinginkan ya Oke langsung aja Pak Alu dan Ijul Kita masukin si Om Tumbal 1 Dan Om Tumbal 2 Alias Om Stunmen Oke guys Ini si Om Tumbal 1 ya Udah di posisi Udah di lokasi Udah siap nih Jadi Tumbal Dan Stunmen Dan hari mau yang pertama kita coba Adalah Jinder-nya dulu Jadi ganti-gantian Menurut gue itu Jinder harusnya lebih sadis Dibanding ya Jinder-nya lebih aktif Coba kita gak tau Gak bisa menembak Bagaimana sifat Satwa liar ya Om Tumbal 1 siap Masvi juga siap Selamat dulu om Jangan baper om ya Maaf Maaf Udah ganteng-ganteng Siap-siap Di Elus-elus sama Jinder-nya dulu om ya Lehernya om ya Siap-siap om Oke Siap Udah ganteng sih om Oke om Siap Oke guys Langsung keluar kandang Kita langsung ke action aja C'mon guys Langsung keluar Yuk Sekarang yang Jinora biar abe narik Kita kommentator aja guys Udah siap Pak lo Udah siap Tiga Dua Satu Buka Dia belum liat Buken tarik tambang Eh salah konten Jinora Iya Ditarik Dia kiranya konten tarik tambang guys Tariknya larik tali Nah nah guys Tegas gini guys Oh Jinora masih Bingung Berarti kebingung ya Melah lari Si Jinora melah lari Jinora Sikat ini Coba dimasukin Pak lo Percebaan pertama gagal guys Jinora gak ada respon Gak ketemak ya reaksinya guys Ternyata Kemenekin dia gak Gak menerkam Mungkin Gak ada nyawanya gitu ya Mungkin yang gak ada nyawanya Dia kurang tertarik Harus ada yang Ada nyawanya guys Siapa yang ada Terus kan Arema juga tau Kalau kita takut Dia punya insting juga Oh bener Pheromone bener-bener Yang karabah bener Jadi kalau takut Baru dia Tuh Harusnya kayak gitu Iya ini Si Om Tumbal Satu Enggak ada takut-takutnya Emang berani banget Berani Jinornya juga Jinornya juga gak Gak masalah Ini pentingnya gitu kan Guys Bener Kalau misalkan Ketemu dia tangbos itu Gak boleh takut Buktinya ini si Om Itu Utuh Coba aja Enggak si Om Tumbal Satu Selamat walafiat Oke guys Kita coba mundurin lagi Dan kita cobain Sekarang keluarin Ashan ya Karena Ashan posisinya di kanan Yang sejajar dengan Maneke ini Dan coba gue yang tarik Oke Oke guys Percobaan yang kedua Kita cobain kayak Ashan ya Semoga reaksinya Memuaskan kalian dan gue juga Oke kita coba Palo siap Tiga Dua Satu Buka Cara fokus ya Ashan Sukanya lebih suka ke tali Daripada sama manekin Coba tarik Jules Tarik terus Tuh savok Mereka mah sukanya sama tali San ini San tuh Tarik Jules Tarik Jules Terus Terus Datangin Iya takut Tarik Jules Tarik Jules Sip Ganti-gantian Ayo Iya Nah ini nih Oh enggak Udah mau nerekam dia Tuh Eshan udah mau gigit Wah copot tangannya guys Terik Jules Terik Jules Wah Itu bangin Eshan Patah tuh udah guys Tuh liat Sekali tampol sama Eshan Pangan copot Kepala copot Rambut copot Tuh lehernya Wah badannya copot guys Langsung ke bagian Berapa bagian tuh Ya Tampol sama Eshan Badan kita copot Ya Allah Eshan Tapi reaksinya ternyata Enggak sebuas yang gue kira ya Kita ngobrol sama Abah Sariu Biar lebih jelas C'mon guys Oke Abah Gimana menurut Abah Komentarnya Komentarnya Tapi ini Kalau saya liat kan Sifat berburunya Insting untuk membunuhnya Juga masih ada Walaupun ini Sudah kita lama Lama kita kandangin Tapi ini tetep ada Jadi kalau kita manusia yang masuk Ya belum tentu Seaman manekin Manekin Dia punya insting ya Dia punya insting Kalau mangsanya ini udah mulai ketakutan Napasnya juga udah meningkat Yang mau dimangsanya Dia akan lebih agresif Tuh itu juga sikat bro ya Nah ini udah mulai disikat lagi Ini bagian paha sama kaki Iya berarti Beda ya Kalau misalkan yang masuknya malu hidup Pasti berbeda Karena punya nyawa Dia bisa merasakan Betul Punya takut juga bisa merasakan Mungkin ada bau Berbeda Baunya juga beda Iya Terus juga ada nafasnya Segemunya beda lah Tapi dia tuh Mantap ini Itu mantap Kalau orang disayat kayak gitu Dan orang juga kan Kalau memang kena Akan digusur Seperti itu Oh jadi orang Kalau kena akan digusur ya Betul Dibawa ke semak-semak Biasanya Oh dibawa ke semak-semak Iya betul Berarti gak selalu langsung di leher ya Ternyata ya Kalau untuk Esen Karena gak pernah berburuk Jadi Esen selama hidupnya Belum pernah membunuh Hewan hidup Dan gak pernah dikasih contoh Sama harimau lain Bahwa caranya begini loh Membunuh Kalau di alamnya kan Induknya yang nyentuhin Ya betul Cara berburuk Diajarin Itu juga lama mereka belajarnya Di alamnya Nah ini Esen belum pernah jadi begini hasilnya Jadi dia menggigit Dengan tujuan ada rasa ingin tahu Dan emang pengen Ngebunuh juga ya sebenarnya Lihat guys kayak gitu guys Lihat ditarik-tarik gitu Ya orang mah Hancur Udah hancur Udah hancur Udah dicabik-cabik Saya kira Jinora yang Lebih parah ternyata Esen Karena Jinora ada takut-takutnya Betul Kalau gue masuk juga guys Kalau Jinora tuh kadang suka lari Belak-balik gitu Ketika Ada trauma ya Ada trauma Jika Jinora tuh takut sama orang Masih takut lah Kalau Esen gak ada takut-takutnya Dan Jinora tuh Nunggu lemah Sebenarnya dia tuh Kabur tuh untuk mencari Lengah dari manusianya Ketika lemah Aduh dia nyerang Jenora tuh Ngedap-ngedap nyerang Kalau Esen Mal Lihat tuh Sebagai jantan Gokil Lihat Kerasa banget kan guys Kayak gimana Esen gigit kemanekinnya Itu bayangin paha kita Yang kulit gitu kan Lepas di sobek-sobek Diseret Ah udah Kita masukin dulu Manekinnya guys Oh lagi main Oke kita lihat dulu Oke kita lihat dulu bagian dari pinggang ke bawah Tadi kita lihat banyak disiksa di bagian kaki ya Tapi gak ada sobeknya Karena kuku Esen tuh gak tajam guys Gue udah bilang berapa kali kukunya gak tajam Tapi gigitannya itu Sudah pasti memperbahaya Gue juga ya celananya hebat banget Tapi tidaklah dengan Jinora Gue yakin Kalau Jinora yang nyiksa Ini beda cerita Ini Celenanya Banyak liur Esen aja Plastiknya juga masih aman Masih bisa dipakai di toko baju Celananya copot nih Tapi gak ada apa-apain Nah ini dia Bajunya guys Yang tadi disiksa Tuh Lihat Padahal kalian dari Dari perut ke atas Cangkut di bawah papan Mau gak Enggak kan tuh Lihat Nah Bayangin Bayangin Bajunya kayak gini Hancur guys Bayangin nih kulit kalian Udah pasti ya Hancur ya guys Untuk Esen Oke kita langsung coba Ingenior guys C'mon Oke guys Jadi ini Om tumba kedua Bajunya Dora Tapi Abah mau Ngejelasin dikit Dari kasus yang Esen tadi Jadi gimana Abah Tadi mungkin temen-temen Lihat ya Bahwa Esen Tidak bisa menggigit Untuk ototnya Kalau baju sama celana Gigit tapi gak robek Nah ini dikarenakan Kelenturan dari bahannya Memang tidak ada Jadi ini kan keras Kalaupun digigit Dia hanya Licin lah Licin Gitu Berbeda dengan bahannya Kalau berbentuk otot Atau mungkin dari bahan karet Ini akan lain Pasti gigitannya Mantap Bolongnya juga banyak Gitu kan Robeknya juga kelihatan Si ototnya Cure jadi Karena pahanya beda guys Kopanya kita kan empuk ya Bagian Jadi kalau gigit pasti kecubit Gitu dapat Pokoknya ini susah guys Tuh liat Dia mau gigit susah Sekarang kita coba Jinora Semoga Jinora Heboh guys Sekarang punya dia tanjeng Gue ngarepinnya dia Nakar-nyakar Oke guys Kita langsung ke Jinora Sudah siap semuanya Tiga 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 Dua Satu Lepas Jinora mah Mesti ada takut-takutnya Dia mah ada kecil juga Gitu Lihat Sahabat banget Jinora Eh sayang Itu Coba si om tumbal dua sikat Si om Jinora Itu om tumbal dua Tuh 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 Lupa apa-apa tangan Dicopot Stress om Udah copot duluan Stress om Kayak cicak Memutus ekor Manekinya stress Ditarik Iya Jin Tangan om tumbal dua Incoming Gigit nih guys Gigit tangannya nih Anggap tangan orang tuh Gigit Nah Tuh licin guys Susah gigitnya Bener kata obah Karena plastik ya Bahannya beda sama Kalo kulit kita Lebih bisa gampang Gigit gitu Jadi orang masih sibuk Sama tangannya guys Tuh Lihat Tangan om tumbal dua Gue selipin daging disini ya Daging jadi Eh tumor Tangannya plastik Jadi gak bisa digigit Tuh Lihat Gak gigit sama sekali Ini malah banyak palet Eh bukan buat lalet Lalet nakal Buat Jinora Jinora Ada om tumbal dua Bawa daging So om tumbal dulu udah gak jelas banget Kira-kira menurut abah Kenapa Jinora gak mau menerkam kayak Aesan bah? Mungkin karena lebih lama Berinteraksi dengan manusia Dari kecil Jadi kebiasa ya Kalau Aesan kan lumayan Lebih banyak sama induk gitu ya Kalau Jinora kan dari kecil udah hand rare Hand rising Jadi ke orang biasa Si om tumbal dua udah bodo amat Dia mainnya tangannya doang tuh Lihat guys Tuh liat guys Kalo anak kecil orang Ngejar langsung Itu anaknya palo tuh Si Kiki Beda Beda banget Kalo orang Banding sama Menekin si om tumbal dua Dibiarin Udah bodo daging juga Gak laku dia tuh Lihat Udah kepo aja om tumbal dua nih Dibiarin Kacangin kasih amat Udah dandang ganteng-ganteng Coba Kita ngap aja gini guys Kita selamat sama Jinora Apa yang terjadi Dika tangan kita masuk Kedalam kandang Jinora Ini kan pernah bilang nih Kalo tangan gue Megang badan Jinora Dari luar kandang Kalo refleksnya gak bagus nih Berbahaya banget Terusnya dikit bisa ditarik Dari kandang Ya kalo tangan gue ditarik Ya bisa putus ya Kita contohin pake ini Pake tangan si om tumbal dua Yang ngepelat tangan orang ya Coba kita kesananya deh Yuk kita kesananya Coba ini akat Jinora Ya kayak hijau dia Mau nih menekam nih Yang gue hadapin kayak gini Posisinya tadi Kemanakin Ke si om tumbal Tapi enggak Tuh harusnya kayak gitu guys Sip Oke guys Kita coba aja Dari dalem ya Anggap ini tangan orang Kalo masuk kandang Diapain Kayak gimana damage nya ya Memang banyak Ras banget sih Jadi Dia gak bisa dikit Susah gak itu Gimana kita dalem Kita ketemu dulu Si om tumbal dua Lagi ngapain nih Si om tumbal dua Paling utuh Tangan kandangnya doang Gara-gara Stres Oke guys Kita cobain ya Hall tangan orang Masuk kandang harimau Diapain nih Disilipin disini nih Jinora Tangan om tumbal dua Emang Jinora sobat Tumbal om dua ya Mbak Ujung gak enak Apa jing Gak mau Jinora Gak mau Ya udah San Nih Tangan om tumbal dua Eh San Cobain Diapain sama kamu Coba Gak bau daging nih Plastik doang nih Lus-lus Eh San Sayang-sayang Eh San Iya digaruk-garuk Ya jadi Gara-gara Ya enak digaruk-garuk Eh San Iya Dagaruk-garuk Lagi tumbal dua Nih tangannya nih Garuk-garuk lagi San Mana pipinya-pipinya Oh sayang Iya digaruk-garuk Gak mau digigit teman-teman Sudah dimasukin ke dalam taringan Digigit loh Nah ini mulai nih Nah inilah Kalau tangan kita Masuk Kekadang harimau Nah udah Nah udah Tangan kalian diginiin Nah udah Selamat tinggal Tangan 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 Tuh darahnya keluar Ternyata begitu ya Itu air Padahal darah keluar Kuliat Ihh Coba tarik Nah udah Kalau tangan asli Tangan asli apa Tulangnya hancur Hancur Bubuk Hancur Tuh liat guys Wow Taringnya Terbukti guys ya Tangannya Makanya Jangan masukin tangannya ke dalam Kandang harimau Bulung hancur Oke guys Jadi kayak gitu Reaksi dari Ternyata dia gak bisa ke Benda mati ya Bah ya Iya Bang harus ya Dan ini tadi kita Percobaan Tangan manikin gigit Sama esan Lihat dampaknya Ini anggapin Kalau misalkan Tangan kita masukkan Harimau ya Ngelipin ke dalam pagar Kayak gini Lihat guys Ini di orang mungkin Apa aja bah Yang kena Atau Terusakannya Di tangan orang Ini selain otot Tulang Tulang udah pasti anjur ya Terus tendon Gini-gini loh Ini keras banget Ini belum dicabik ya Ini baru di Gigit-gigit aja Ini nanti belum kena Sama graham Kalau udah kena graham Ini untuk menghancurkan Baru dia makan Ini baru kena taring Baru bagian depannya aja Kayak gini guys Tuh 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 Ya Parah banget ya Bisa Itu kan Orang bayangin bolong loh Ini gue bisa lihat kalian dari sini tuh Bolong Nembus Bukan bolong lagi Nembus Dan kalau kita saling tarik Di tralis Ya mungkin tangan kita juga copot Putus Kayak tadi kan Dari Pasandian sini Iya Karena kan tangannya doang Kalau mau badan Pasti putus guys Ditarik kayak gitu Gak akan mungkin Makanya bayang banget Emang hasilnya Tidak sesuai harapannya Gue kira Bakal ekstrim Sejurnya bakal heboh Ternyata enggak Ternyata kalau kebenar mati Gak sehebok ke maluk hidup Ke maluk hidup Iya Sedangkan kita gak bisa Masuki maluk hidup Seperti Domba ayam Itu gak boleh Ada etikanya Itu menyiksa bidatang Katanya Jadi kita gak boleh Kecuali Emang Esten Jindora Programnya Mau dilepas Dilihatkan kembali Betul 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 Ada cerita gak bahas Sedikit cerita Mungkin Siapa yang dikit Harimu Siapapun Dimanapun Parah atau gimana gitu bah Bukan mungkin ya Saya pasti di setiap Lembaga konservasi Insitu atau eksitu Pasti ada pernah Kejadian Kejadian Baik itu keeper Ataupun bukan Nah untuk yang saya tahu Ada beberapa keeper Yang memang pernah Bersentuhan dengan Harimau Berarti payayat Jauh-jauh-jauh lah Salah satunya itu payayat Payayat luka jahitnya juga Sampai 89 jahitan Buset Itu mulai dari tangan Punggung Tengkuk Sampai ke paha Ih serem banget Dan sekarang Berbentuknya koloid Bekas Cakaran Bekas kigitan Malah pada timbul Pake timbul ya Dan itu Kalau kena keringat Kadang gatel Serem banget Nah dulu juga ada Di keeper lain Di ketentaraan Memang ininya juga Habis jempolnya Ceput Iya Bener kan apa kata gue Ini ada gambarannya Kalau ini cerita aslinya Serem banget Jadi intinya Hati-hati Untuk satwa liar Teman-teman Ini bukan Hatu peliharaan Tapi emang Untuk orang-orang Yang mau dedikasi tinggi Konservasi Dan mengerti bener Dan dibantu Sama tenaga ahli Banyak gue tenaganya Ada abah Pak Ejo Pak Alo Pak Ria juga Jadi sampai selesai itu Oke guys Semoga ini cukup Ada gambar ke kalian Bagaimana Buas atau buaya Harimau Kembenar mati Seperti gini Apalagi benar hidup Tadi kan kalian Ngeliat tuh Orang-orang Dikejar semua Itu buaya banget Oke teman-teman Jadi Ya suka vlognya Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Semoga ini Menghibur kalian Membuat juga gambaran Baya Kalau harimau Seperti gimana Menyerangnya Betul Apapun gak maksimal Ah main-main doang Gak ada apa-apa Oke teman-teman Thank you udah nonton See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax